Siang Pak! Beberapa waktu lalu Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama yang biasa dipanggil Ahok telah mengajukan tiga rancangan peraturan daerah Raperda kepada pihak DPRD DKI Jakarta di mana pemberian Raperda tersebut sudah disampaikan sejak dirinya menjadi gubernur pada akhir 2014 lalu namun hingga dirinya memimpin hingga saat ini ketiga Raperda yang telah diajukan sejak April lalu belum juga dibahas kembali oleh DPRD DKI Jakarta menanggapi lambatnya pengesahan Raperda tersebut oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta mantan Bupati Belitung Timur ini mengatakan bahwa lambatnya rancangan perda yang nantinya menjadi perda oleh DPRD DKI Jakarta tidak akan menghambat pembangunan yang berjalan di ibu kota untuk itu mantan kader partai Gerindra ini menanggapi santai atas hal tersebut Ahok mengatakan dirinya akan menggunakan peraturan gubernur atau pergub untuk menjadi dasar hukum dalam menjalani berbagai program di DKI Jakarta jika rancangan peraturan daerah yang tak kunjung berubah menjadi perda Dari Jakarta Linda Puspitasari dan Rifan Alvidian melaporkan